Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Haji Adesuryaman menerima visitasi Komisi Informasi Jawa Barat untuk melakukan monitoring dan evaluasi, inovasi, dan strategi pelayanan informasi publik. Hal tersebut berlangsung di Pendopo Sukabumi Senin 7 Oktober 2024. Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal, menyampaikan kembali bahwa keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Ijang menambahkan, uji publik juga bertujuan untuk meninjau dan memastikan badan publik telah menerapkan standar layanan informasi publik mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik dalam sistem demokrasi. Sekda dalam sambutannya mengatakan, badan publik harus lebih ditingkatkan responsifitasnya terhadap masukan dari masyarakat tentang kualitas pelayanan publik. Keberadaan PPID utama diskominfosan dan PPID pelaksana seluruh perangkat daerah dan kecamatan sangatlah penting, serta diperlukannya penguatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Masih dikatakan Sekda, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi, terutama untuk kinerja pemerintah daerah, dalam hal perumusan koordinasi dan sinkronisasi, serta evaluasi kebijakan demi menguatkan implementasi pelayanan publik. Acara dilanjutkan dengan ekspos oleh Kadis Kominfosan Mubtadi Latif, dilanjutkan dengan penyerahan buku visitasi Komisi Informasi yang diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Jawa Barat dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Hari ini saya menghadiri ke penerimaan tim evaluasi informasi publik. Ini merupakan amanat daripada Undang-Undang tahun 2008-14 tahun 2008. Jadi hari ini Kabupaten Sukabumi akan ditilai apakah Kabupaten Sukabumi itu merupakan Kabupaten yang informatif atau gitu. Karena sebelum sebutnya Kabupaten Sukabumi belum informatif. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, terus mereka turun ke lapangan, visit ke lapangan, dan ini sebagai sampel adalah di last terhadap saja karena kita bisa memberikan informasi yang baik. Insya Allah di perangkat daerah kita sudah laksanakan. Kita sudah ada perbuknya, kita sudah ada keputusan Bupatinya. Dasar keupuk pelaksanaan informasi publik itu sebutnya sudah ada. Kami hari ini melakukan visitasi soal Ketua Komisi Informasi Publik ke Kabupaten Sukabumi yang biasa dilakukan setiap tahun. Jadi hari ini kita visitasi dan visitasi itu hanya mencocokkan antara SAQ yang disebar mengaplikasi imunet dengan yang ada di badan publik Kabupaten Sukabumi. Kemudian setelah ini kita cocokkan dengan uji petik dengan dinas tenaga kerja. Mudah-mudahan hasilnya informatif. Ini adalah kegiatan visitasi dari Komisi Informasi Jabat terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Harapannya mudah-mudahan kita menjadi Kabupaten yang informatif sehingga dapat menjadikan bahwa Kabupaten Sukabumi ini dapat melaksanakan fungsinya dalam hal keterbukaan informasi publik dengan sebaik-baiknya. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.